Guys, guys, coba lihat ini deh guys, Om Ray disini punya ikan cupang guys, dan ini gratis ya, Om Ray dikasih, dikirimin ikan cupang sama sopirnya Om Ray, namanya Mas Andi, thank you Mas Andi ya, disini Om Ray dikasih 2 ekor ikan cupang gratis, wih ini lucu banget ini, warnanya hijau, bagus banget ya, ini airnya agak kuning kayaknya, ini perasaan Om Ray dari daun ketapang kali guys ya, nah disini ada satu lagi, yang warnanya putih guys, wah bagus banget, eh loh loh, ini blurim kah, uh mirip banget sama blurim, tapi bukan ya kayaknya ya, ini cupang crown tail ya guys, ini serit ya, jadi yang tadi tuh kayaknya half moon yang ini serit guys, tuh lihat ya guys nih, keren banget ya, tuh kayak blurim blurim gimana gitu modelnya guys, keren banget nih nih, habis gini Om Ray mau siapin kanangnya dulu, dan rencananya Om Ray mau taruh 2 ikan cupang ini di tempat yang berbeda ya guys, yang satu ini di solitair khusus ikan cupang, dan yang satu lagi Om Ray mau taruh di paludariumnya Om Ray yang baru guys ya, yang ini ya, Om Ray mau taruh di paludariumnya Om Ray tuh, keren banget ya, warnanya bagus, bagus banget, thank you ya Mas Andi udah ngasih Om Ray, ikan cupang yang sangat-sangat imut dan cantik ini ya guys, oke, jadi 2 ikan cupang ini yang pasti belum punya nama, coba kalian kasih nama ya guys, oke, nanti nama yang terbaik, terlucu, terunik Om Ray bakal pakai buat namanya ikan cupang ini guys, oke, kasih nama yang bagus ya guys, nah ini Om Ray udah siapin ya guys, soliternya, disini Om Ray mau taruh buat yang warnanya mirip-mirip sama blurim, oke guys, Om Ray mau taruh di solitair ikan cupang yang ini ya, dan yang ini Om Ray mau taruh di paludariumnya Om Ray guys, nah ini dia paludariumnya Om Ray, airnya udah bagus banget sih menurut Om Ray guys, airnya udah jernih banget guys, jadi airnya ini lejah dan bergici banget guys, nah ini jadi ikan cupangnya akan menghuni kolam dari paludarium ini guys, tapi ini pertama kalinya Om Ray bikin paludarium, dan pertama kalinya Om Ray taruh ikan cupang di paludarium, jadi ini Om Ray bakal pantau terus nanti kalau ikan cupangnya gak nyaman atau gak suka disini Om Ray pindahin, oke, disini Om Ray mau pindahin dulu guys, cupang yang mirip-mirip sama blurim ini, bagus banget ini ya, cupang-cupang serit blurim namanya, keren banget nih Om Ray langsung aja sobek-sobek disini guys Om Ray kopet-kopet dan juga seset-seset disini guys ya, Om Ray mau tuang disini, tapi kayaknya ini airnya masih kebanyakan, airnya Om Ray kurangin dulu ya guys, dan ini dia guys Om Ray udah kurangin airnya, dan langsung aja kita suntek disini guys, ikan cupangnya, oke langsung aja dia masuk ke dalam soliter ini guys, tuh bagus banget ya, kalau menurut kalian gimana guys, kalau menurut Om Ray ini ikan cupangnya bagus ya guys, Om Ray soalnya gak seberapa ngerti tentang cupang, tapi kalau dilihat secara mata ini bagus ya, secara dia aktifnya juga bagus kayak gitu guys, jadi kalau menurut Om Ray, eh gak menurut Om Ray, kalau menurut kalian yang lebih mengerti tentang ikan cupang, coba komen di bawah ya guys, ikan cupang yang satu ini, apakah dia itu bagus atau tidak kualitasnya guys, tapi kalau menurut Om Ray, dia itu bagus dan sehat kayaknya, ikan cupang serit ini juga bisa dibilang crown tail gak sih guys, bahasa inggrisnya tuh ikan cupang crown tail ya, atau beta crown tail kayak gitu guys ya, dia ini emang keren banget guys, kalau menurut Om Ray, soalnya dia itu dibilang serit karena ekornya berserit-serit kayak gitu ya guys, kalau half moon itu kan nyambung semua, pelakat juga kayak nyambung semua, tapi kalau yang serit ini emang kayak sisir gitu loh guys, bentuk siripnya itu bukan penyakit ya, tapi emang kayak gitu, keren banget, makanya dibilang crown tail atau serit ya guys, nih dia udah mulai beradaptasi di sini, dia jalan-jalan di soliternya, semoga dia bisa nyaman di sini ya guys, Om Ray bakal perhatiin terus kok, kalau dia gak nyaman, Om Ray bakal pindah tempatnya oke, dan dia ini nanti Om Ray mau coba tes kasih makan, apakah dia langsung mau makan atau tidak ya guys, oke deh kalau gitu kita lanjut ke cupang berikutnya, di sini Om Ray punya ikan cupang yang kayaknya ini namanya half moon ya jenisnya ya, oke Om Ray mau coba taruh di paludarium, Om Ray mau langsung aja taruh ini ikan cupangnya di paludarium yang ini guys, ini warna airnya agak keruh-keruh kuning gitu, kemungkinan besar karena daun ketapang guys, Om Ray disini udah gak sabar, pengen melihat ikan cupang ini berenang-renang di paludariumnya Om Ray yang baru ini, semoga dia bisa betah dan juga kerasan ya guys, nih Om Ray buka dulu ya, karetnya kayak gini, gampang banget dibukanya, langsung aja kita sobek, langsung kita buka di sini karetnya, habis dibuka karetnya, langsung aja kita tuangin ikan cupangnya di sini guys, dan ikan cupangnya sudah masuk di situ guys, liatan gak, udah di dalam situ ikan cupangnya guys, semoga dia bisa nyaman ya guys, dan juga semoga dia kerasan di tempat ini ya guys, tuh coba kita lihat dari dekat yuk nih, oke semoga dia bisa nyaman di sini guys, soalnya ikan cupang ini kalau setahu Om Ray, dia cepet banget adaptasinya, dan juga hebat banget adaptasinya ya guys, dia itu bisa bertahan hidup di air yang kurang oksigen, maupun air yang kurang baik sekalipun guys, nah ini dia guys, bagus ya warnanya ya, warnanya kayak pelangi guys, kayak bunglon gitu warnanya ya, warnanya kayak memantulkan cahaya banget tuh, kayaknya dia ini sehat banget deh guys, jadi di sini harusnya dia bisa beradaptasi dengan baik tuh, ngapain tuh, lihat-lihat apa kamu nak, tuh lihat-lihat apa, tuh dimakan, lihat apa, lapar kayaknya ya, lapar kamu ya nak ya, baru masuk di tempat baru, udah makan-makan kayak gitu, Om Ray nanti kasih makan deh, oke, jangan khawatir ya, kalau sama Om Ray, makanya baik sampe gendut-gendut nanti, oke, tuh dia lagi berburu, apa sih, mungkin ada kutu air kali disana sama dimakanin sama dia guys, sejauh ini Om Ray perhatiin, dia nyaman sih guys, kayaknya di sini ya guys ya, jadi di sini tuh airnya mungkin sedikit kurang tinggi, abis gini Om Ray mau tambahin airnya tuh, bagus banget dia ikan cupang ini, Om Ray gak nyangka loh guys, ikan cupangnya bagus banget, ini bener gak guys, kalau jenisnya tuh ikan cupang half moon guys, coba kalian komen ya, koreksi kalau Om Ray salah ya guys, kayaknya dia itu nyaman deh, kayaknya dia nyaman, Om Ray yakin dia nyaman di paludarium ini, karena juga menyerupai habitat aslinya kan guys, kayak ada kayu-kayuan, batu-batuan, dan juga ada daun-daunan, ada sirih gadingnya kan guys, mungkin airnya kurang tinggi sedikit, nanti Om Ray bakal tambahin airnya guys, supaya si cupang ini makin nyaman, jangan lupa juga kasih nama buat dua cupang ini Om Ray yang baru ini ya guys, yang warnanya putih dan warnanya hijau kayak gini ya guys, dia ini kalau kena cahaya warnanya hijau, tapi kalau gak kena cahaya warnanya biru, keren banget ya, nah kita kembali ke cupang satunya lagi, sepertinya dia sudah mulai adaptasi disini guys, lucu banget ya, dia udah mulai santai berenangnya, dan dia juga udah mulai apa ya, udah gak kayak, tadi tuh kayak takut gitu modelnya guys, sekarang tapi dia udah santui, berenang-renang, udah gak takut ya, bener kan kata Om Ray, ikan cupang ini kemampuan adaptasinya hebat banget dan cepet banget guys, oke, dan juga ikan cupang ini gak perlu filter, gak perlu aerator, karena ikan cupang ini bisa ambil oksigen langsung dari udara, keren banget ya, ini guys loh ya, itu yang kayak Om Ray bilang tadi, warnanya ungu-ungu kebiruan gitu, keren banget guys, kalau kena udara, eh kena udara, kalau kena cahaya warnanya sedijau kayak gini guys ya, jadi bisa berubah warna kayak bunglon kan Om Ray tadi bilang ikan cupang yang ini keren banget, Om Ray suka ini guys, oke, dan Om Ray ini melihat-lihat ya disini guys, airnya ikan cupangnya Om Ray yang ini warnanya juga agak kekuningan, kayaknya ada setanin ya, setanin dari kayunya, paludariumnya Om Ray ini, tapi gak masalah sih guys tuh, kayaknya ikan cupangnya santui dan seneng dari sini, kayaknya menyerupai habitat aslinya gitu kan guys, kayak dirawah-rawah gitu ya guys, Om Ray nanti mau coba kasih makan, apakah dia mau makan ya guys, kita tes makan ya, kalau dia udah mau makan artinya dia udah sehat disini guys, oke, ini dia cupangnya Om Ray yang coba mau Om Ray kasih makan disini guys, semoga dia mau makan ya Om Ray pakai pelet disini guys, pelet kecil-kecil untuk ikan emang guys, oke, apakah dia mau makan loh, gak menurut, oke, oke, langsung dimakan, artinya dia sudah adaptasi dan dia sudah lapar, dia mau makan gak malu-malu dan mentalnya bagus berarti guys, ikan cupang ini mirip-mirip sama ikan cana, dia itu bisa makan secara lompat dari atas air, kayak gitu guys, kalau kita kasih makanan di atas air dia juga lompat nih, yang satunya juga udah makan guys, berarti mereka berdua udah adaptasi dengan baik ya, udah makan semuanya, sehat-sehat terus ya, buat ikan cupangnya Om Ray, jangan lupa kalian semua kasih nama buat kedua ikan cupangnya Om Ray ini, semoga mereka berdua sehat terus ya guys, thank you udah nonton guys, dadah, jangan lupa subscribe, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax